Kapolres Jakarta Pusat, Pombes Henki Haryadi, tidak bisa menutupi kekesalannya ke anggota pemuda Pancasila Anarkis. Henki marah melihat kabar ops di telantas polda Metro Jaya, AKBP Darmawan Karoskali dikroyok saat bertugas menjaga demo di DPR. Dengan tegas, Henki meminta koordinator aksi menyerahkan para pelaku pengroyokan. Sosok Henki memang dikenal tanpa kompromi memberantas kejahatan. Saat menjadi kapolres Metro Jakarta Barat, Henki membongkar kasus Narkoba Kakak Jaringan Internasional. Henki juga membabat habis kasus premanisme di wilayahnya tanpa pandang bulu. Kapolri yang saat itu menjabat, Jenderal Idam Aziz, mengapresiasi prestasi Henki dan anak buahnya dengan memberikan 58 pin emas. Bagi Henki, penghargaan tersebut menjadi penyemangatnya dan anggota untuk meningkatkan kinerja. Bukan hanya itu, seorang anggota Satuan Narkoba Aib Tu Beni juga mendapat promosi pendidikan sekolah inspektur polisi. Bukan hanya itu, seorang anggota Satuan Narkoba Aib Tu Beni juga mendapatkan kinerja.